Pada pagi, puluhan ton ikan segar dibagikan kepada warga dan pembudidaya ikan yang terdampak akan COVID-19 di Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan berupa ikan segar ini dinilai akan meningkatkan imun atau daya tahan tubuh warga selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Sebanyak 2,5 ton ikan beku sehat ini dikirim dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau BPBAT, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan ikan sehat bermutu ini dikemas dalam dus yang sudah dibekukan. Ikan-ikan beku ini nantinya akan dibagikan kepada warga dan pembudidaya ikan yang terdampak wabah COVID-19. Pasalnya, akibat wabah COVID-19 yang mendorong diperlakukan pembatasan sosial berskala besar telah berdampak kepada para pembudidaya hingga omset mereka turun 50 persen. Ada dua jenis ikan yang diberikan, yaitu ikan tongkol dari pantai Pelabuhan Ratu dan ikan makarel atau sarden. Dibagikan kepada masyarakat pembudidaya ikan yang terdampak COVID-19, itu sekitar 100 kakak, kemudian sisanya kepada masyarakat sekitar balai. Dengan pembudidaya ikan ini kita harapkan bahwa masyarakat bisa terbantu dari sisi gijinya, karena kita sama-sama tahu bahwa wajiban ini mengandung giji yang bisa meningkatkan imun tubuh masing-masing yang mengkonsumsinya. Jadi memang ini khusus bantuan ini yang terdampak COVID-19. Ya oleh sebab itu kita syukur Alhamdulillah dengan adanya bantuan ikan ini, apalagi menjelang bulan Ramadan ini gitu dikasih ikan segar per kakaknya itu 5 kilo. Bantuan tersebut dibagikan kepada 100 kepala keluarga dan pembudidaya ikan di kota Sukabumi, serta 800 kepala keluarga masyarakat di sekitar kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Nina Fatimah melaporkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat.